Intro Kita tahu soal seperti berikut Tuliskan persamaan reaksi dan tentukan produk utama pada reaksi substitusi klorinasi anilin Pertama kita harus mengetahui apa itu reaksi substitusi Reaksi substitusi ialah reaksi pergantian atom dari suatu senyawa dengan atom dari senyawa lain Kemudian reaksi klorinasi merupakan salah satu bagian dari reaksi halogenasi Yaitu apabila benzena direaksikan dengan halogen berupa F, G, L, B, R, D Karena ini merupakan klorinasi maka feksi halogennya yaitu dengan GL Selanjutnya kita tuliskan sumus struktur dari anilin Anilin merupakan salah satu senyawa turunan dari benzen Kita tuliskan dulu ya struktur dari benzennya Ini adalah benzen Nah anilin itu dia salah satu atom H yang terdapat pada benzen digantikan dengan gugus NH2 Maka dari itu namanya anilin Kemudian dia direaksikan dengan GL2 ya Karena dia kan merupakan reaksi klorinasi Nah disini kita menggunakan 3 atom GL2 Kemudian sekarang kita lakukan reaksi substitusinya atau reaksi pergantian atomnya Nah disini kan GLnya ada 6 Kita bagi 2 ya Yaitu 3 CL dan 3 CL Nah kemudian karena dia mengalami reaksi pergantian atom Maka CL-CL yang terdapat pada 3 CL2 ini akan tersebar ke dalam benzen Nah ini dia akan tersebar ke dalam benzen Nah disini satu kemudian satu lagi Yaitu disini dan satu lagi Yaitu disini Nah sedangkan atom H yang mengalami pergantian dengan CL ini Dia akan kita tuliskan disini kan harusnya ada atom H Atom H, atom H, kemudian atom H Nah atom H disini dia ketiga-tiganya ini akan menggantikan CL tersebut Sehingga dia akan berikatan dengan 3 CL lainnya Dan adapun produknya atau hasil dari reaksi tersebut Ialah seperti berikut Tuliskan dulu rumus struktur pantai utamanya ya Tetap ya yaitu berupa anilin NH2 Nah dikarenakan terdapat 3 tambahan substituen Yaitu yang berasal dari 3 CL tadi Yaitu disini CL Kemudian disini juga Kemudian disini Dan terdapat juga produk samping Yaitu berupa asam klorida atau HCL Nah setelah itu kita berikan nama senyawa dari struktur ini Yang pertama kita berikan penomoran dulu Penomoran dimulai dari rantai induknya Yaitu anilin ini NH2 Berarti nomor 1 2 3 4 5 6 Kemudian kita lihat Halogennya dia terdapat pada cabang nomor berapa saja Nah halogennya dia terdapat pada cabang nomor 2 4 serta 6 Maka kita tulis 2,4,6 Karena ada di 3 Maka kita beri awalan 3 Trichloro Kemudian rantai induknya Yaitu berupa NH2 Tadi kan anilin Jadi 2,4,6 Trichloro Anilin Ini adalah produk utamanya Sedangkan untuk produk sampingnya Tadi yaitu berupa asam klorida 3 HCL Terima kasih telah menonton!